Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama aku disini Salam Aku sudah mencoba aku sampai sejauh ini guys Nah jadi di video kali ini So BDW jadi kemarin ada yang tanya Lan kamu kenapa memakai kacamata gitu kan Apakah matanya rabun atau gimana So BDW ini hanya adalah kacamata radiasi Untuk supaya mata kita tidak transparan Langsung ke layar laptop gitu Atau layar fisikan komputer kalian gitu ya Jadi ini BDW sudah gue jawab Jadi salam tidak pesakit mata Melainkan untuk menahan radiasi cahaya Dari komputer atau laptop Langsung ke mata gitu guys So jadi BDW di video kali ini Kita akan coba react dari salah satu permintaan subscriber ini guys Nah jadi di video kali ini yang berjudul Patulah Malaysia dipuji jamaah hajinya Disiplin dan tertib Macam nih didikan dari semasa kecil guys So jadi di video kali ini aku juga mau Ya terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengucapin aku Selamat hari ulang tahun Dan ya aku gak bisa balas satu persatu Terima kasih bagi kalian yang sudah DM aku Yang sudah mengucapin aku Selamat hari milat atau selamat hari jadi gitu So jadi di video kali ini tanpa berlama-lama lagi Tanpa berbahasa bahasi lagi Yuk langsung aja kita tonton videonya Nah jadi bagi kalian baru singkat channel ini Jangan klik tombol subscribe terlebih dahulu Untuk membangun channel ini dan membuat salam lebih bersemangat lagi guys Dan bagi kalian yang belum puluh instagram salam Silahkan follow disana Disana kita bisa saling tukar pikiran dan saling mengenali satu sama lain Dan kalian bisa react request video apalagi 3 2 1 let's go boom Oke nah jadi bagi kalian yang mau nonton video aslinya Aku sedang ingat di DM di rekat sempok aku Dan buat abang Iwan channel Harap izin si izinnya Kita react video disini gitu ya Oke yang berjudul Patutlah Malaysia pernah dipuji jamaah hajinya Disipin dan tertip Macam nih didikan dari kecil guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini hari saya nak memberikan informasi yang positif di seputar Malaysia ya guys Oke kali ini saya akan menyampaikan cara anak sekolah pulang sekolah macam ini ya guys Beratur ya Patutlah orang Malaysia pernah dikatakan di negara Arab ya Naik haji Malaysia paling disiplin dan tertip jamaah hajinya Macam inilah cara dia Kita tengok Oke guys tunggu sebentar Nah jadi abang Iwan channel ini mungkin sudah membaca sebuah sejarah juga mungkin ya Sebuah berita sebuah artikel mungkin Dan abang Iwan channel ini mengatakan Orang-orang Arab itu Memuji sebuah jamaah haji dari Malaysia gitu Karena sebuah ketertiban dan kedisiplinannya gitu Wow Ya menurut aku sih Bisa jadi gitu ya Karena dari sebuah video ini Nih Mungkin ini dari kelas 10, kelas 11, atau kelas 12 mungkin itu diajarkan sebuah kedisiplinan dan ketertiban dengan ketat gitu ya Yang mana kita ketahui bahwasannya belajar di masa muda itu Bagaikan mengukir di atas batu Belajar di masa tua itu bagaikan mengukir di atas air guys Jadi kita belajar di masa muda itu Hidayah ingat dan pola pikir kita itu lebih tajam gitu Jadi sampai bila-bila masa pun gitu kan Jadi sampai tua pun kita akan tetap ingat bagaimana pelajaran kita dahulunya dari masa muda kita gitu Daripada belajar di masa tua begitu ingat begitu lupa gitu kan Jadi begitu diajarkan begitu kita lupa gitu guys Jadi itu tergantung pribadi masing-masing mau belajar di masa muda atau belajar di masa tua gitu Oke kita lanjut lagi Dididik dari sekolah ya orang Malaysia ini dididik dari kecil Cara berdisiplin macam mana ya Ya macam inilah contohnya Contohnya caranya dididik macam ni Jadi dia orang diajar hari-hari, hari demi hari, hari demi hari Jadi budak sekolah ini dah kira dia dah di set ya Karena kan dia orang masih muda lagi Cara penyerapan otak di mereka itu memang sangat Dicepat ya, diterapkan dalam kehidupan saya Benar, 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 benar Okey Boleh kita lihat ya Tertib apalagi di saat pandemik COVID-19 ini ya Memang cikgu pun Harus lagi disiplin ya Apalagi dengan adanya pandemik ini Memang harus mereka lagi disiplin di sekolah Macam inilah contohnya Boleh kita lihat ya Mereka harus mengikuti peraturan yang ada di sekolah lah ya Boleh kita lihat ya Wah saya rindu suasana sekolah macam ni ya Kita boleh lihat ya Mereka Apa ya Disiplin ya Budak sekolah di Malaysia ni Mereka sangat mengikuti peraturan Apa yang cikgu mereka cakap ya Dari sinilah Didikan kecil memang Sangat bermanfaat Sekali Oke Orang tua mereka pun Wow Di luar ya Itu dari gerbang sampai keutul Baris gitu ya Satu persatu Keluar Tertib ya Terbaik bro Terbaik bro Luar biasa ya Tengok ya Tertib ya Walaupun ramai mereka tertib ya Satu persatu Keluar Teringat jadi pulaknya Teringat jadi pulak saya sekolah di Indonesia Teringat jadi pulak saya sekolah di Indonesia Serana tengok budak sekolah ni di Malaysia ya Tertib Tertib Nampak ni Haa Cikgu dia tak payah inilah Tak payah cakap banyak lah Terus mereka pun sudah faham Sebab dah diajar ya kan Hari-hari sudah dihajar Cara disiplin tu ya Memang diterapkan oleh Generasi-generasi Generasi Yang ada di Malaysia Oke di video ini Saya bukan Nak membeza-bezakan ya Tapi Saya melihat Dari sisi positif Di Malaysia ini memang Luar biasa ya Mereka Menerapkan Gaya hidup disiplin Memang Sangat-sangat diajar Dari kecil sekali Haa Banyak yang komentar Di youtube saya Haa Pasal disiplin lah ya Haa Dia orang cakap Memang dari Haa Dari dini ya Dari kecil lagi Haa Di Malaysia sudah diajar Haa Namanya disiplin ya Karena apa Disiplin ini Haa Manfaatnya luar biasa ya Kesannya untuk Haa Haa Masanya-masanya Haa Kesannya sangat bagus lah Haa Dipandang oleh Negara-negara luar Haa Itu negara-negara jiran Luar negara Haa Dari sini kita pun bisa Haa Maksudnya Haa Mencontohi ya Ya Gaya disiplin ini memang Haa Sangat Manfaatnya sangat besar Untuk orang Ramai Apalagi Haa Di saat ini Pandemik Haa COVID-19 ya Kita harus Memang lagi Harus kita memang Terapkan Hidup disiplin kan Haa Tengok ya Satu persatu Mereka pulang Ditanya cikgu Haa Tengok ya Orang tua Sudah ada ke Dekat depan Haa Dia cakap ada Terus mereka Dia bagi keluar ya Haa Cikgu tengok Mereka cikgu Mereka Tanya Orang tua Sudah ada ke Haa Luar biasa ya Haa Nampak India ada Haa China ada Sekolah ini Macam nampaknya Campur ya Murid-murid India pun ada Haa Baju Baju Haa Sekolah di Malaysia Macam ni Haa 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 Tapi kadang-kadang Saya melihat Ada juga Yang color Apa ya Seluar merah Seluar merah Baju putih Haa Pernah juga Saya lihat Dekat Malaysia Ada macam itulah Budak sekolah kan Haa Tapi di Indonesia Masa itu Haa Dulu saya pun Pernah juga Pakai seluar Haa Merah Dengan baju putih Haa Tapi dulu saya pun Sekolah madrasah ya Seluar saya Seluar jenis yang panjang ya Tapi ada setengah Yang pendek juga ya Di Indonesia Seluar pendek Sekolah rendah Dia pun Pakai ini juga ya Sampai di sini dulu Video saya Lebih dan kurang Saya minta maaf Saya akhir dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke nah jadi video sudah selesai Nah jadi kemarin Aku sempat chattingan Dari sahabat dari negara Malaysia Bang kami sebenarnya itu Gak begitu ya Kami gak minta kami dipuji Dan kami gak begitu suka Untuk dipuji juga gitu Ya walaupun tidak minta dipuji Tidak suka dipuji Allahuaklam Itu semua Ya tergantung orang lain Menilai kita gitu Ini bahkan orang-orang luar nih Orang-orang luar Menilai sebuah negara kita Itu kan luar biasa banget sih menurut aku Karena di sini Ya gue Ya memandang Ini wajar gitu Wajar Karena itu dari kecil Dari didikan Dari kelas 10 Kelas 9 Bahkan kelas 11 12 Bahkan selanjutnya Itu diajarkan sebuah Kependidikan Yang amat bermoral Itu menurut aku Dari segi sebuah Kedisiplinan Dan dari segi Sebuah ketertiban gitu Dari sebuah ketertiban Dan kedisiplinan ini Ada dua gendangnya Yaitu dari didikan Kedua orang tua Dan juga didikan Dari cekgu-cekgu Dan dari guru-guru Dari madrasah Sebuah kita menuntut ilmu gitu So geng Jadi bagaimana tanggapan kita Tentang video ini Silahkan komentar di bawah Dan ya komentarlah Sesuai menginformasikan Terkhususnya kepada Sahalan pribadi Dan kepada penonton Satu sama lain gitu Oke jadi saya salah Arigat disini Untuk mengundukkan diri Bidang kurus Salam minta maaf Jadi jika ada perkataan Sahalan yang salah Mohon diluruskan juga Di dalam komentar Saya salah Mohon pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video Bye bye